Bentuk dukungan dan kepedulian dalam menangani percepatan penanganan COVID-19 di wilayah kota Sukabumi Jawa Barat yang saat ini masih berada di level 4 meski angka terkonfirmasi di kota Sukabumi menurun. Saat ini, Rumah Sakit Kartika Kasih telah mendukung proses testing, tracing, dan treatment melalui program peduli. Kali ini bagian Rumah Sakit Kartika Kasih yang mendonasikan multivitamin, hand sanitizer, oximer, rapid test kit, dan pelindung diri kepada 15 buskes masih yang tersebar di wilayah kota Sukabumi. Serta 4 lainnya seperti Rumah Sakit Almuk, Club Kesda Kota Sukabumi, SIGAP, dan BPBD Kota Sukabumi. Pendistribusian multivitamin, alat kesehatan, dan alat pelindung diri ini untuk membantu tenaga kesehatan yang berada di buskesmas. Karena peran buskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang perlu didukung dan diperkuat. Untuk itu, pihaknya memberikan dukungan agar bersama-sama bisa mengelola memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan juga efisien dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Sampai saat ini kita melihat bahwa dengan adanya COVID-19 ini telah memberikan satu dorongan ya bagi siapapun untuk berbagi. Salah satunya adalah Rumah Sakit Dantikan Asi, Pelalu Kasih Grup yang memang ingin mempunyai keperluan yang besar terhadap seluruh komponen kesehatan. Jadi bantuan yang kita berikan itu pada dasarnya kita mendukung program pemerintah 3T, testing, tracing, dan treatment. Nah jadi bantuan yang kita berikan itu utamanya adalah test kit antigen, terus kemudian tentunya ada APD seperti masker, terus hasmat, kemudian ada hand sanitizer, sabun, dan multivitamin. Rumah Sakit Kartika Kasih juga terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Program pemerintah yang telah dilakukan sejak Maret hingga Juli 2021, di mana ditujukan untuk tenaga kesehatan sebanyak 259 orang, BUMN 234 orang, sehingga secara total pihaknya telah membantu vaksinasi COVID-19 kepada 493 orang. Andri Smutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat